Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat teknisi semua salam satu perjuangan ya guys Oh ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock tool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe ya biar saya lebih semangat lagi berbagi tools yang bermanfaat buat teman-teman kita teknisi pemula ya Oke hello my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke thank you very much ya di beberapa hari saya sudah jarang aplikasi karena sibuk di dunia nyata ya Oke di kesempatan kali ini kita akan apa ya set maksud saya saya akan meng-share ya mengenai update-nya ataupun rilisnya ada nissel tool Pro yang di versi 1.3.6 ya di versi kali ini ya ada nissel tool Pro kini update besar-besaran kembali ya untuk fitur dan fungsionalnya yang ditambahkan ataupun diperbaiki ya akan kita jelajah ya satu persatu ya apa untuk step-by-stepnya mohon anda Hai perhatikan yang dari awal sampai selesai agar tidak gagal pahamnya karena sini pun terdeteksi password untuk install ya Hai buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe Oke terima kasih Oke yes in proses instalasi sudah selesai ya proses penginstalan sudah selesai kita close lalu kita jalankan untuk X-nya ya jangan di sini teman-teman harus koneksi internet ya koneksi internet ya buat teman-teman semua yang belum apa yang belum ACT yang belum ACT ya silahkan ACT yang teman-teman cek saja nanti di deskripsi ya teman-teman cek di deskripsi untuk keterangan update dan keterangan reseller ataupun developernya ya disini langsung saja kita jelajahi fitur dan fungsional yang sudah diperbaiki ataupun yang diperbarui ataupun ada penambahan untuk di fitur fungsionalnya ini untuk di menu flash ya udah menu flash chipset Qualcomm ya ya kurang lebihnya untuk fungsionalnya itu manual kasih ada penginputan file secara manual tidak tidak auto ya Hai dan disini ini menupang ekstrakan file file OFV file official seperti Oppo vivo yang menggunakan format OFV ya Hai di sini kita langsung cek saja ini untuk brand Xiaomi di sini sepertinya ada penambahan fitur terbaru ya guys ya fitur fungsional untuk baru ya untuk merepair Imeh sepertinya ada perbaikan dan diperbarui secara signifikan ya hai 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 Bisa tentu kita tinggal isi disini untuk kode untuk kode database ya kode database nya apanya untuk pengkode nse apa SN SN database nya ya beserta ime ini kita cek ya kita cek brand Oppo apakah apakah ada penambahan penambahan model terbaru ya ya sepertinya sini ada penambahannya ada update untuk di Oppo ya namun di leads yang ini ya untuk peripair ime opo juga disini sudah support ya kali ya untuk merepair ime via repair imej beserta kode database-nya ya quote note hai 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 untuk Samsung gas ya tadi ya tadi untuk Samsung ini sekarang kita cek di brand Asus brand Asus ini ada penambahan apa guys ya Upsur kita ini kita cek kembali untuk di menu Qualcomm ya ya Nuh kalau menu Qualcomm Snapdragon tadi ada yang kita lewatkan ya ya ini untuk tab password ya untuk tepat sebut untuk pengeksusiannya temen-temen harus masuk ke mode password ya sepertinya ini pengoksi apanya untuk fungsionalnya manual gas ya dan di sini ada tab Samsung modul ya Samsung main modul tab ya Hai tuh fungsionalnya nanti temen-temen cek saja dipahami satu persatu ya tuh cara kinerjanya Hai dan sini ada penambahan remove me accountnya remove me account namun secara manualnya temen-temen tinggal inputkan saja file Hai situ bisa temen baca ya di log di keterangan log notifikasi temen-temen bisa baca ya di bawah ini ya ini yang saya blog ya temen-temen bisa baca yang saya blog ini untuk keterangan fungsionalnya Hai kurang lebih sih eh lihat dari cara ke gaya fiturnya itu fungsionalnya manualnya guys untuk kinerjanya untuk tahap kinerjanya ini sepertinya manualnya tinggal menginputkan file file persis dan file hal sebinnya non-hal sebinnya untuk garansi tam ataupun garansi distributor ya di untuk garansi tam temen-temen disini tinggal file inputkan saja untuk pengapus maksud saya untuk penghapusan akunmi temen-temen tinggal mengimpulkan saja file persis ya tinggal right ya tinggal merwet file persis dan file non-hal sebinnya Hai kedua file tersebut akan berformat binnya Oh iya sekarang kita ini cek ya untuk di brand realmi Huawei Huawei dukungnya di nōkia kita cek fitur dan fungsional berdibre Nokia hai 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 Oh kita cek lagi nih ya untuk di brand Huawei Huawei ya fitur yang dan fungsional yang tertera Apakah ada pembaruan model di sini ya sepertinya ada gas ya Oke ini di Infinix ya di Infinix raja smartphone Asia terbaru nih Infinix nya namun masih kekeke kesalahannya kekalahan Infinix ini kekak masih kekalahan fitur ya untuk prosesor memang diakui ya untuk prosesor Oke sekarang kita cek di tab Mediatek ya tab Mediatek universal ini fungsinya untuk Mediatek ya guys ya namun universal ya berlaku untuk semua chipset si Mediatek ya mau brand apapun karena di sini eh metodenya kurang lebih kinerjanya step-stepnya manual ya maupun itu di security generic maupun itu di flash ya maupun itu di fitur flash maksud saya ini berlaku juga bukan tidak hanya MMC berlaku juga untuk UFS ya me chipset Mediatek ini untuk fitur flash tadi ya tadi untuk fitur flash dan ini untuk fungsional manualnya ini berlaku untuk berlaku secara universal ya untuk chipset Mediatek ya ya semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya ya cumang-teman semuanya